Desa Cimande telah lama dikenal sebagai lokasinya para ahli pengobatan patah tulang. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana para ahli pengobatan patah tulang ini untuk bekerja mengobati pasiennya. Yang konon di era modern ini tidak hanya mengobati sekedar patah tulang ataupun juga penyakit sarap saja, namun sejumlah penyakit lain. Ayo ikuti perjalanan saya untuk melihat bagaimana para ahli patah tulang ini bekerja di Desa Cimande, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Layanan pengobatan pijat dan urut milik firman Syah di Jalan Cimande, Tarikolot No. 20, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor ini menjadi lokasi pertama yang saya kunjungi. Begitu masuk lokasi pengobatan, puluhan orang nampak tengah duduk santai mengantre mendapatkan layanan dari firman yang akrab disapa Pak Haji oleh para pasiennya. Firman mewarisi teknik pijat dan urut dari keluarganya secara turun-temurun. Sarjana lulusan teknik informatika dari sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung, Jawa Barat ini bahkan mengaku telah ikut terjun membantu sang ayah mengobati pasien di rumah sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Tak hanya mempelajari cara mengobati penyakit terkait tulang secara otodidak, firman juga belajar teknik pengobatan berbagai penyakit lain termasuk penanganan terapi bagi pasien cerebral palsi dan juga trauma akibat kecelakaan. Pada beberapa kondisi tertentu, biasanya sebelum memulai pengobatan, firman akan melihat terlebih dahulu rekam medis yang didapat dari rumah sakit atau dokter yang menangani sebelumnya. Hal ini bertujuan agar penanganan yang diberikan bisa semakin mempercepat penyembuhan. Terkadang, ia juga memberikan sejumlah resep ramuan herbal atau memberikan olesan minyak khas cimande kepada pasien yang dianggap membutuhkan. Itu serebal palsi, jadi si otot-otot di tubuhnya itu mengkombinasi sama perintah soleh etak itu gak stabil ya, makanya keras semuanya. Itu yang dia ulang kelanjulannya apa? Stimulasi lah, biar si ototnya kembali lagi lemes dan bisa digerakkan. Ini kan gak bisa ngepang, gak bisa ngambil barang, setelah alhamdulillah. Kebetulan kan ada juga yang datang kesini itu dengan rekap medis yang komplit, jadi kita bisa tahu. Ada juga yang memang habis kecelakaan langsung dibawa, misalkan objektifnya kita pegang kan. Kalau memang disini ada kendalanya dari pendarahan di otot, ataupun memang hanya karena kesereo aja kan kita bisa pegang. Jadi, jadi kalau pengobatan disini itu ya, yang saya bilangnya ya, idealis ya. Kita simponasi juga sama para medis ya. Mengikuti perkembangan zaman, sejumlah tukang pijat dan urut di desa Cimande kini memang lebih terbuka untuk berkoordinasi dengan tenaga medis. Hal ini dapat terlihat dari pemanfaatan hasil ronsen atau rekap medis sebagai rujukan sebelum memulai metode pengobatan yang akan diberikan kepada pasien. Bayu Imam adalah salah satu pasien yang membawa rekap medis saat memulai pengobatan di desa Cimande. Satu tahun menjadi pasien firman, korban kecelakaan yang sempat koma tersebut meyakini teknik pijat dan urut yang diberikan kepadanya berpengaruh besar pada perbaikan kondisi tubuhnya sejauh ini. Di rumah sakit, gak sadar selama 4 bulan. Baru sadar, selalu cerapi 2 hari. Iya, lupa ingat, suah bicara, gak bisa jalan juga. Setelah terapi dengan Pak Haji, perubahannya sempat? Iya, perubahannya banyak. Apa saja masih sempat? Bisa jalan, bisa mengangkat. Keyakinan yang sama juga dirasakan Nuri yang menyaksikan langsung Maulana buah hatinya yang telah sebulan tidak bisa berjalan. Dalam sekejap, anaknya kembali berdiri dan berlatih berjalan, usai dipijat oleh firman. Maulana merupakan korban salah diagnosa dokter yang justru menjadi lumpuh, usai menjalani perawatan. Ke rumah sakit itu yang dekat, dirujuk katanya penuh. Terus ke Sukabumi, Sukarwangi, udah dicek sama dokternya, dokter anak. Udah ada spesialis dalam paru, katanya cuman radang. Berarti anak saya salah itu, salah makan etnosayang dokter yang tadi, bukannya plek gitu. Cuman radang paru-paru, jadi anak saya nggak bisa jalan gitu. Tukang pijat Cimande lain yang kami temui adalah Herto Husni, yang telah melayani jasa pijat dan urut di desa Cimande selama 24 tahun. Herto menyebut butuh waktu cukup panjang hingga lebih dari 10 tahun untuk mempelajari teknik pijat dan urut warisan orang tua. Berbeda dengan firman Syah yang bisa melayani pengobatan berbagai jenis penyakit, Herto justru hanya fokus melayani pengobatan bagi pasien yang memiliki keluhan terkait tulang dan otot saja. Saya hanya mendalami apa yang diberikan kepada bapak saya, karena bapak saya ini hanya bisa mengobati ya seperti yang tadi saya bilang itu, patah tulang, dislokasi, atau salah-salah urat gitu, seperti keselio dan sarap kejepit gitu. Itu aja hanya-hanya yang saya tahu dan saya yang bisa gitu. Bulan tahun mengobati beragam keluhan terkait tulang dan otot, Herto tetap memanfaatkan diagnosa rumah sakit terkait keluhan pasiennya. Hal ini dilakukan agar pengobatan yang ia berikan bisa tepat. Menurutnya yang saya yakini dari dulu sampai sekarang itu, itu lebih efektif pengobatan di Cimande ini. Karena kelihatannya memang lebih agak sempurna daripada ditangani oleh medis yang lain gitu ya. Jadi kalau ditangani oleh dokter mungkin lebih lama atau lebih besar pengeluarannya atau bagaimana. Meski Firman dan Herto fokus untuk melayani pengobatan terkait keluhan penyakit yang berbeda, persamaan di antara keduanya adalah sama-sama melayani pasien untuk tujuan sosial dan kemanusiaan. Sehingga mereka sama sekali tidak mematok tarif pengobatan bagi pasien yang datang. Benar Pak Haji. Jadi memang pengobatan alternatif seperti ini menjadi pilihan bagi Anda jika memang Anda ingin mencari kesembuhan. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Haji Firman dengan memijit dan mengurut ini, sebenarnya hanya sebuah sarana untuk mencapai kesembuhan yang diberikan oleh yang maha kuasa. Nah ini semua tergantung kepada kepercayaan Anda, apakah Anda percaya bahwa dengan metode seperti ini, Anda bisa mendapatkan kesembuhan seperti yang Anda inginkan. Namun yang pasti hal ini adalah bagian dari sisi kota yang melengkapi kehidupan masyarakat. Sufini Tanjung, Dao Thompson, Bogor, Jawa Barat.